Terima kasih telah menonton! 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 100 HP ya jadi semakin gede damage kalian semakin gede juga dikansi HP nya terus kalau misalkan kita berada di area yang bendera yang kita miliki mengurangi damage yang diterima sekitar 30% dan juga meningkatkan damage kepada seorang attacker sekitar 20% jadi tau kan tuh guys defender kan kita cuma jaga bendera terus kita jagain dari seorang attacker jadi enak banget tuh buat mukulnya attacker terus kalau strength lebih dari 50% mengurangi damage yang diterima sekitar 30% mantap banget nah terus kalau mau mempercepat skill yang 200 HP dan I expected kita cuma tinggal kita tungguin aja tuh di bendera kita sendiri jadi mempercepat skill 1 kita sekitar 50% reduction nya cooldown dari skill 1 nya dikurangin sekitar 50% mantap banget buat kalian yang mau pakai atau mau nyari-nyari defender defender hijau ini cocok banget buat dipakai untuk medal sih gue saranin ini medalnya medal-medal skill 1 atau skill 2 ya tapi kayaknya kalau skill 2 agak sulit soalnya kan skill 2 ternyata tuh buat nyerang tapi kalau medalnya si Mihawk ini bisa pakai medal-medal skill 1 atau nggak nyari attack medal yang bagus buat dodge atau buat tingkatin skill 1 skill 2 nya oke di posisi ke-8 gue taruh superhuman charlot katakuri ini gue taruh diatasnya Mihawk sih katakuri versi ke-2 ini karena katakuri ini demandingnya lebih gampang ya playstyle nya lebih gampang karena dia kalau gue bilang basic attack nya lebih enak dipakai lah dibandingkan basic attack nya Mihawk skill-skill nya juga lumayan enak dan juga bisa di spam skill pass mochi nya ini kalau kalian pakai skill pakai medal-medal yang tepat kayak medal-medal nya Robrucci dan juga medal-medal set medal CP9 tuh Robrucci Wolf kalian bakalan bisa spam skill 2 nya terus skill 2 aja jadi nggak bisa habis terus bas mochi nya juga kepake banget baskat mochi nya bisa knockback musuh bas mochi juga bisa knockback musuh bas mochi nya bisa ngasih efek lifesteal maka recover HP kalau critical of pure saya recover HP tuh jadi trade-2 nya ini bisa dikombinasikan dengan medal-medal yang tadi gue bilang CP9 terutama CP9 Robrucci dan juga medal CP9 Wolf yang event nya udah berakhir kemarin selain cari ini gampang dipakai juga cari ini sustain juga di battle terus kalau tuh trade-3 nya kalau misalkan strength kurang dari 50% kalau misalkan strength kurang dari 50% kalau misalkan strength kurang dari 50% bakalan 10% seksempatan buat dodge tanpa kena damage kalian bisa dodge-dodge terus tuh tapi kekurangannya tuh mengganti down menjadi stagger efek bahaya banget kalau kena stagger terus kan kita bisa dibantai-bantai pakai basic attack nah ke-3 satunya nih misalkan kita berada di area bendera sendiri mengurangi damage yang diterima 30% dan juga mengurangi damage yang diterima dari seorang attacker 20% jadi perbedaannya tuh kalau miho kan ngasih meningkatin damage kalau dia mengurangi damage yang diterima pada serang attacker oke ke-7 gue taruh surgeon of death trafalgar lau lau disini salah satu runner yang lincah ya apalagi dia kan bisa di up dan juga bisa di dapetin dari battle point doang kan emang runner gg udah bisa cari battle point yang istilahnya cari free lah cari gratisan terus cari ini bagus juga kan skill-skill nya tuh scalpel sama counter shock scalpel ini bisa dipakai buat nge-dash bisa dipakai buat defense juga soalnya kalau misalkan musuh jaraknya lumayan jauh kan kita bisa pakai scalpel jadi musuh jadi kena tuh kurangi defense juga kan dari musuh sebab akan kena efek stolen heart ngasih damage 6% per 6 detik lalu ada skill nya counter shock kalian udah tau sendiri lah counter shock itu skill counter nya tuh bisa ngasih stun dan juga ngasih damage yang gede kalau misalkan sukses nah gitu di game OPBR ini kan kalau char char counter itu sangat menyulitkan ya kita jadi susah barbarnya kalau ngelawan char char yang punya skill counter jadi bakal kepake banget ini char si loud trash rose ini trash satunya misalkan stun yang lebih dari 80% bakal ngambil beneranya lebih cepat sekitar 50% terus kalau misalkan kita mengkalkan musuh yang lagi terkena stolen heart bakalan meningkatkan damage 20% sama kalau kita habis bunuh musuh meningkatkan speed 10% selama 10 detik bagus banget bagus banget trash nya bagus banget terus kalau ada musuh yang lagi terkena efek stolen heart bakalan mengurangi cooldown dari skill 2 20% dan juga memulihkan HP kita 15% mantap banget jadi kita bisa memulihkan HP tuh kalau musuh lagi terkena stolen heart jadi skill 1 nya sangat kepake jadi medal-medal yang besarannya tuh medal-medal yang bisa skill 1 skill 2 ya tag-tag nya tuh tag medalnya ini gua pake broke karena bisa mengurangi cooldown dari skill 1 bisa meningkatkan scalpel nya dan juga kalau bisa counter shock nya bisa ditingkatkan juga dari medal-medalnya kayak medal Luffy snackman mantap banget kita sudah banyak tau ya cara ini tuh sering banget dipake buat push league battle skill-skill nya kepake banget dan juga trade nya dan gampang king cobra ini bahaya banget ya kalau misalnya kita di detik detik terakhir tuh ketemu snackman kita di knockback dia bakalan gampang ambil bendera dan gitu dia gak bisa dipukul kan 30 detik terakhir tuh dia bakalan agak kayak ngilang gitu dodge nya dodge ngilang kita gak bakalan bisa mukul dan juga susah di stagger kalau misalkan stress nya lebih dari 97% ini juga bakalan memiliki SP nya 25% kalau setelah ngambil bendera ya cara ini juga gak bisa di shock dan juga gak bisa di entrance jadi shock-shock macam Zeus nya big mamba bakalan gak kepake kalau ketemu blue black mamba nya ini bagus banget kalau misalkan puluh kali hits nya kena semua bakalan ngasih damage yang gila-gilaan tuh ke musuh medal-medal yang gue saranin sih medal-medal nya luffy snackman sendiri ya yang ningkatin skill 2 tuh bakal kepake banget buat di push league battle dan juga set medal-medal nya luffy karena medal luffy kan ada tag captain ya yang ngambil bendera nya lebih cepet jadi gue saran ini medal-medal tersebut medal yang dipake buat medal luffy snackman posi kelima gotoro kozuki clan servant kinemon kinemon defender merah foxfire style blast slice ini skill counter ya kalian tau sendiri kan kalau skill counter di game wapis boundaries ini overpower banget susah banget dah kalau lawan cerita-cerita yang punya counter apa se-contohnya lah kayak shanks terus ada juga lauta lauwano ada juga uroge boh tuh char-char itu char-char yang gue sebut tadi itu char-char yang menyulitkan lah kalau kita ketemu di elite battle apalagi ini ada char defender merah yang bisa knockback coy gila mentalin musuh terus kurangin defense musuh kalau sukses setar 20% dari defense musuh efeknya selama 10 detik bakalan ngasih efek flame juga tuh musuh bakal kebakar damage nya 90 per 1 detik parah banget terus skill fire willow flash ini bisa knockback musuh udah gitu nih skillnya loncat cuy jadi ngasih rest yang lumayan agak jauh midrange le tuh midrange le jaraknya midrange midrange charge attack jadi musuh yang agak berjarak bisa kita bantai pakai skill 2 nya si kinemon ini terus ada trait dia kalau misalkan nullify flame berbekalan ngurangi cooldown dari skill 1 sekitar 50% dan juga ngurangi cooldown dari skill 2 sekitar 50% gokil skill 1 skill 2 nya jadi lebih cepet misalkan kita dipukul sama calcar yang elemen atau calcar yang ngasilin api gitu kayak sabo kayak es wah parah terus kalau misalkan temen dari kita berada dekat di era bendera yang kita berada kita bakalan ngurangi damage yang diterima sekitar 30% dan juga ini car itu dari skill 1 mengurangi cooldown reduction dari skill 1 50% skill 1 yang counter itu bakalan cepet banget kalau misalkan temen kita berada di area bendera kita berada terus misalkan kita mengukulin musuh yang lagi terkena efek 20% kebakar bakalan tingkatin damage 20% dan juga ini char tuh tuh kalau misalkan kita udah ada misalkan kita habis jatuh nih habis jatuh kita bakalan ngasih efek ke diri sendiri gak bisa di stagger nullify stagger trade luannya parah banget gokil boost rate nya misalkan kita menerima damage dari musuh yang lebih dari 50% SP kita kita bakalan mengulihkan SP lagi sekitar 5% sama stress yang 50% chance kita lebih dari 50% bakalan mengurangi damage yang diterima sekitar 30% parah banget ini jadi defender defender yang punya damage lah kalau gue bilang kayak semacam si blackbird itu udah tebal punya damage ini bahaya banget sih kalau misalkan kalian ketemu di league battle tuh si kinemon oke musik keempat gue taruh land of wano luvitaro dia dibanding cara-cara lain bisa dipakai buat ngebantai para defender apalagi kan ada kinemon tuh bisa dibantai-bantai dipakai luvitaro asal skill-skill nya kena semua oh si kinemon gak bakal bisa apa-apa tuh misalkan kena skill gam-gam elephant gun luvitaro dia punya trade yang misalkan kalau misalkan badai di area bendera apapun bendera nya bakalan ngasih damage kepada seorang defender sekitar 50% 50% cuy gila banget gak lu pake blackbird char merah ketemu luvitaro di pukul basic attack doang bisa langsung kena super 4 sampai super 6 lah super 6 sampai super 4 darah lah bisa parah banget oke kalau kena gam-gam elephant gun ini skill attack 555 tinggal ditambahin medal medal yang nambahin damage di area bendera oh bakalan sakit banget terus ada gam-gam giant summon slap ini bisa dikombinasikan dengan skill 2 nya ini kalau knockback musuh bakalan ngurangin defense 10% efeknya selama 2 detik dan juga dikombinasikan dengan trade nya tuh habis knocking back musuh bentalin musuh di area bendera musuh bakalan ngurangin cooldown dari skill 2 sekitar 50% jadi gam-gam elephant gun nya bakal jadi cepet lagi bisa dipakai lagi kita tinggal pakai medal luffy snackman dan juga medal kayak luffy twiers atau bounceman wah bakal bagus banget dipakai buat luffy taro ini dia trade nya simple tapi lebih horror ya dibanding char yang lain padahal ini char battle point loh jadi buat kalian yang punya level 80 atau level 85 mulai sekarang di up deh buat push league battle lumayan banget enak banget oke pas di tiga gue taruh CP0 rob luci si kucing tutul kucing tutul ini wah ini bisa dibilang hampir setara cal-cal extreme ya parah banget skill skill nya lumayan bagus lukuganya casting skill nya cepet banget skill 1 nya juga bisa knock back musuh tuh juga bisa ngasih flame kalau lagi mode paper art form trade trade nya juga lumayan bagus macam trade trade nya shanks habis bunuh musuh bakalan di cover HP 15% dan juga meningkatkan defense 30% selama 1 detik wuhh set tebal banget gokil terus bakalan nambah terus attack nya 3% bakalan nambah terus sampai 50% kecuali kalau mati ya ini lebih parah dari trade nya shanks sih trade 2 nya padahal cuma mukul doang loh mukul musuh doang terus bakalan mengurangi cooldown dari skill 2 5% jadi rokuganya jadi lebih cepet kalau mukulin musuh kalau kita pakai speed zero ini mukulin musuh terus terusan ya jadi main barbara ya pakai speed zero ini gila oke posisi kedua gue taruh luffy and low pirate aliens monkey di luffy luffy take low ya car baru dari bounty festival ini gue taruh di posisi kedua karena dia memiliki skill yang chambres fire and fire chambres and firefish pistol redhawk musuh yang berada dari jarak yang lumayan jauh bakalan kita teleport ke arah depan kita musuh tersebut bakalan kena stun and terus kita bakalan ngasih redhawk ke musuh tersebut lagi kalau musuhnya itu ada lagi tuh di belakang musuh yang sudah kita teleport efeknya ngasih efek bakar efek bakalannya bakalan ngasih damage 90 per 1 detik parah banget udah kena efek chambres kena stun terus abis kena abis musuhnya ke arah kita kita bakalan ngasih redhawk tuh wow ini masih gila gilaan sama radio knife musuh yang ada jauh juga bisa kita pake nih pakai radio knife kita bakalan ngasih animasi skillnya bakalan ngeluarin lau launya itu bakalan lompat ke arah musuh yang lebih jauh jaraknya musuh bakalan kena damage kurangi defense juga bakalan recovery block jadi musuh gak bakalan bisa recovery tuh walaupun ada trade recovery nya di musuh yang sudah kita kenain skill radio knife ini oke sih cooldownnya cuma 20 detik cuy ini char parah sih terus kalau kita lihat trade nya kalau temen dari kita ada yang mati bakalan dapet boost critical sekitar 300% selama 20 detik ini mirip banget ini sama banget sama kayak trade nya sabo jadi kayaknya sabo udah gak ada apa-apanya lagi tuh lihat sabo terus kalau kita mukulin musuh di area bendera musuh tingkatkan damage tingkatkan damage 30% sama kalau kita mukulin musuh yang sedih lagi terkena recovery block bakalan mengurangi cooldown dari skill2 kita skill2 kita jadi lebih cepat sekitar 20% dan juga memilihkan SP kita sekitar 15% parah banget oh ya oke mantep lah jadinya gitu sama trade 2 nya misalkan kita berada di area bendera musuh dikatkan damage sekitar 30% loh gila gokil banget trade 2, trade 1 nya kok trade 2 nya kayak ini ya kayak apa stack gitu mirip-mirip gitu kalau trade 1 nya mukulin musuh di area bendera musuh kalau trade 2 nya berada di area bendera musuh doang bakalan tingkatkan damage parah banget ini sih gokil banget sih trade nya terus kalau strength lebih dari 50% bakalan gak bisa di stun kill loh jadi bakalan nyisain 1 HP kalau misalkan kita kena skill-skill yang berbahaya kayak macam graphon slash plus trade nya bakalan tingkatkan critical damage 20% oh jadi mantep banget nih gue bisa saranin medal-medal yang dipakai buat luffy di wano eh buat medal luffy and lao pirate alliance ini kalian bisa pakai medal nya snackman buat tingkatkan chumbrace nya lalu radio knife pakai medal paramount war paramount war snackman dan juga bisa pakai luffy taro atau luffy tweezers dan juga bisa bondsman juga bisa jadi seg medal luffy bakalan bagus banget dipakai di luffy tech lao ini 3 1 3 2 gokil banget parah oke posi pertama top 10 karakter terbaik One Piece Buntira season 44 non char x adalah silver slay legs si kakek kakek legend ini attacker hijau kalau dibandingkan luffy yang sebelumnya luffy dan lao kayaknya lebih dari relac ya soalnya relac tuh dia ngetahan perfect dodge aja dia skillnya udah sakit banget bisa stun kill sih apalagi kalau perfect dodge loh kalau perfect dodge lebih parah lagi kan masih attack 70% selama 3 detik terus kalau abis bunuh musuh bakalan meningkatkan skill 1 lagi The Dark King Lay ini skill yang gak bisa di stagger jadi gak bisa dibatalin skillnya jadi bakalan parah banget kalau misalkan gak ada char extreme kayaknya ini char yang paling gila sih di One Piece Buntira ya maklum lah ya legend terus abis bunuh musuh juga bakalan mengulihkan HP lagi kan 15% pokoknya kalian bakalan bagus kalau all out medalnya all out di attack kasih defense sedikit buat biar agak tebal sedikit ya bakalan bagus banget kalau untuk medal gue sarannya sesuai play style kalau kalian lebih suka nengkatin medal skill 2 kalian bisa pakai medal-medalnya luffy snake man dan juga set medal luffy yang lain bagus kan kalian pakai di skill 1 kalian bisa pakai medal paramount war luffy paramount war dan juga set medal luffy lain kayak luffy taro atau bounce man atau luffy two years ya di ini aja sesuaikan aja atau bisa digabung juga tuh skill paramount war plus snake man jadi skill 1 skill 2 nya agak lumayan cepet oke mungkin jadi gitu dulu buat top 10 karakter terbaik One Piece Modern Resistance 44 tempat tanpa char ekstrim si relic ya lebih parah sih misalkan gak ada char ekstrim 3 char ekstrim itu balik sangat menggila ada char ekstrim nya dia lebih ada char ekstrim pun dia bisa menggila apalagi gak ada char ekstrim lebih parah banget parah bakalan parah banget di game otomatis bunturas oke mungkin sekedar dulu buat konten kali ini buat kalian sekarang kalian bisa like comment dan subscribe untuk mengikuti konten gue selanjutnya see you the next video bye bye salam gamers